Intro Derek William Reginald Hatham lahir pada tanggal 23 Maret 1913 di Afrika Selatan Ia bertemu dengan seorang wanita bernama Nancy Esther Benedict yang lahir pada 12 Juli 1932 di Jerome Yavapai County, Arizona Mereka berdua kemudian menikah pada tahun 1960 Derek bekerja dengan jabatan yang tinggi di industri baja sedangkan Nancy adalah seorang seniman. Keluarga Nancy memiliki hubungan dengan keluarga kelas atas yaitu John Jacob Esther yang merupakan salah satu penumpang terkaya di kapal Titanic Dari pernikahan sebelumnya Derek dan Nancy sudah memiliki total 6 orang anak Kemudian pada tahun 1964 pasangan ini menyambut kelahiran putri mereka yang diberi nama Elizabeth Roxanne Hatham Elizabeth Roxanne Hatham lahir pada tanggal 15 April 1964 di Afrika Selatan Sebagai seorang anak dia sangatlah manja Adanya jarak 10 tahun antara dia dan kakaknya membuatnya menginginkan perhatian yang lebih dari orang tuanya Masa sekolah Elizabeth Hatham jauh dari kata normal Orang tuanya menginginkan pendidikan yang terbaik untuknya jadi mereka mendaftarkannya ke biara Wacom sebuah sekolah asrama di dekat London Pada awalnya Elizabeth mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri yang pada akhirnya ia berhasil Namun beberapa tahun setelah dia mulai beradaptasi dia mengaku bila teman-temannya menjebaknya dengan menuduhnya memiliki obat-obatan terlarang Hal itu membuat Elizabeth dilarang menggunakan telpon Karena itu dia tidak dapat menghubungi orang tuanya selama beberapa hari dan membuatnya sempat melarikan diri dari biara Wacom Tak lama kemudian Elizabeth kembali dan diberitahu bila kelompok teman-teman yang menjebaknya pindah Dia pun berjuang untuk menyesuaikan diri lagi dengan bantuan obat-obatan Dia juga mulai mengeksplorasi fantasi seksualnya Ketika biara Wacom mengetahui perbuatannya mereka memulangkannya kembali ke Kanada di mana orang tuanya tinggal Pengusiran ini membuat Elizabeth tidak bisa diterima di Trinity College di Oxford dan pacarnya juga ditolak oleh universitas Sehingga mereka memutuskan untuk pergi bersama dan melakukan perjalanan keliling Eropa Selama 4 bulan pasangan ini berhasil bertahan hidup dengan melakukan kerja serabutan dan mencuri makanan sebelum akhirnya mereka menyerah dan menerima keadaan lalu memutuskan untuk berpisah Elizabeth Heism pulang ke rumah dan orang tuanya sangat kecewa padanya Tak lama Derek mendapat tawaran pekerjaan di Virginia dan dia menerimanya karena berpikir kepindahan itu akan baik untuk putri mereka ketika berpisah ketika berada di sana Elizabeth mendapat beasiswa di Universitas Virginia disinilah ia bertemu dengan Yen Serhing Yen Serhing lahir pada tanggal 1 Agustus 1966 di Bangkok Thailand dia adalah putra seorang diplomat Jerman dan pada tahun 1977 keluarganya pindah ke Amerika Serikat Yen selulus dari sekolahnya di Georgia pada tahun 1984 dan ia kemudian dianugrahi beasiswa di Universitas Virginia walaupun usianya menginjak 18 tahun tetapi fisiknya terlihat lebih mudah wajahnya seperti seorang remaja laki-laki yang mengenakan kacamata berbingkai tebal itu memberinya kesan seorang putu buku namun ada sesuatu yang membuat Elizabeth tertarik pada Yen dan mereka saling jatuh cinta baik Yen maupun Elizabeth tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang tua mereka dan hal ini terlihat dari surat-surat yang mereka kirimkan satu sama lain mereka benci menghabiskan waktu terpisah karena mereka hanya bisa saling bertukar surat pada tanggal 3 April tahun 1985 seorang teman dekat keluarga bernama Annie Massey menemukan mayat Derek dan Nancy Haysom di rumah mereka dan melaporkannya pada polisi saat tiba di TKP mereka melihat kedua mayat yang ditemukan dalam kondisi diserang di bagian leher sampai hampir putus dan ditemukan beberapa bekas tusukan para penyelidik berasumsi bila Derek dan Nancy sudah meninggal selama beberapa hari dan petugas koroner memberikan perkiraan tanggal kematian mereka yaitu antara tanggal 29 dan 31 Maret mayat Derek ditemukan di dekat pintu depan rumah dan dia ditikam sebanyak 36 kali siapapun yang melakukan serangan itu tampaknya menikam Derek secara terus menerus bahkan setelah Derek sudah meninggal Nancy ditemukan di dapur dia ditikam sebanyak 6 kali saat diperiksa meja makan mereka terlihat tertata terlihat mereka sedang melakukan makan malam dan juga masih ada sisa-sisa makanan terakhir mereka di atas piring polisi dapat melihat jika serangan terhadap Derek dan Nancy Hesem bersifat pribadi sangat kacau dan banyak bekas darah di mana-mana penyerang pasti sangat mengenal mereka dan terlihat dari jasad Derek yang memiliki banyak luka tusuk mereka tampaknya memiliki suatu masalah serangan itu tidak terlihat seperti perampokan karena tidak ada yang hilang dari rumah seperti barang berharga dan perhiasan serta dompet Nancy yang masih penuh dengan uang tunainya selain itu tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa yang berarti keluarga Hesem membiarkan penyerang mereka masuk pada awalnya para penyelidik tidak memiliki banyak informasi ini adalah sebuah misteri pembunuhan yang sesungguhnya rumor yang beredar mengatakan bahwa Derek dan Nancy telah dibunuh oleh geng atau sekte sesat yang melibatkan ilmu sihir Voodoo yang bisa dilihat dari kekejaman pembunuhan tersebut tidak ada senjata yang ditemukan tetapi ada jejak kaki yang ditemukan dalam darah yang menggenang di lantai dua dari jejak tersebut terlihat seperti dibuat dengan sepatu tenis sementara yang lainnya terlihat seperti dibuat oleh seseorang yang hanya mengenakan kaos kaki otopsi menemukan bahwa kadar alkohol dalam darah Derek sangat tinggi 0,22% polisi mencurigai karena di Virginia batas legal kadar alkohol untuk melakukan sesuatu termasuk mengemudi adalah 0,08% sidik jari ditemukan di botol vodka dan pengujian lebih lanjut membuktikan bahwa sidik jari tersebut berasal dari anak mereka sendiri yaitu Elizabeth Haysom hal ini tidak menimbulkan kecurigaan karena dia biasa menghabiskan banyak waktu bersama keluarganya di rumah darah yang ditemukan di tempat kejadian tidak cocok dengan darah Haysom terdapat sebuah kain lep basah di mesin cuci namun kain itu memiliki jejak darah yang tidak cocok dengan Derek atau Nancy beberapa tetesan yang ditemukan di pintu dan di kamar tidur utama juga tidak cocok ketika Elizabeth Haysom diberitahu tentang pembunuhan orang tuanya reaksinya tidak menimbulkan tanda-tanda mencurigakan bagi para penyelidik namun karena polisi yakin bila korban mengenal penyerang polisi pun memfokuskan investigasi mereka pada keluarga dan teman dekat Departemen Sheriff menjadi putus asa sehingga mereka meminta FBI untuk mengirimkan seorang profiler Ed Zilbeck ke tempat kejadian dan membantu mereka mempersempit daftar tersangka ketika polisi menanyai keluarga Haysom mereka segera menyadari adanya pertengkaran antara Elizabeth Haysom dan orang tuanya saat Elizabeth diwawancarai polisi merasakan jika ada yang ia sembunyikan seseorang yang menghadiri pemakaman Derek dan Nancy datang untuk memberitahu para penyelidik bahwa Yens mengalami memar di wajahnya dan jari-jarinya diperban namun meskipun Elizabeth Haysom dan Yens tampak mencurigakan mereka memiliki alibi yang kuat pesangan ini sedang melakukan perjalanan akhir pekan ke Washington DC dan menginap di Hotel Marriott yang dibuktikan dengan tanda terima mereka juga memiliki bukti pemesanan layanan kamar serta tiket dua film yang mereka tonton meskipun alibi mereka sangat masuk akal ada sesuatu yang tidak masuk akal pasangan ini telah menyewa mobil untuk akhir pekan dan catatan perjalanan mereka menunjukkan bahwa mereka telah menempuh jarak 669 mil sedangkan perjalanan pulang pergi seharusnya hanya sekitar 230 mil jadi tidak masuk akal jika mereka telah menempuh jarak 440 mil Elizabeth dan Yens mengklaim bahwa mereka tersesat beberapa kali dan ini adalah penyebab jarak tempuh mereka bertambah namun para penyelidik tidak mempercayai mereka dan menemukan fakta bahwa jarak tempuh dari rumah Derek dan Nancy ke rumah Elizabeth Haysom dan sebaliknya adalah sekitar 400 mil Elizabeth Haysom dengan senang hati memberikan sindik jari dan sampel darahnya kepada polisi namun saat Yens diminta dia menolak dia beralasan jika hal itu akan berdampak buruk bagi ayahnya yang merupakan seorang diplomat Jerman jadi dia harus mengecek kekedutaan besar Jerman dulu untuk memastikan apakah dia bisa memberikan sampel tersebut dia mengatur jadwal untuk memberikan sampelnya tetapi ternyata dia meninggalkan US alias kabur Elizabeth juga menyusulnya dan mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan berkeliling Asia dan Eropa mereka bahkan berhasil mendapatkan identitas palsu serta dokumen-dokumen lain yang mereka perlukan untuk terbang di bawah radar untuk sementara waktu pada akhir tahun 1985 mereka tiba di Canterbury Inggris dan mengajukan permohonan rekening bank yang memungkinkan bank untuk membayar check bouncing hingga 50 pound sterling setara dengan 965.000 rupiah mereka berencana membeli sesuatu dari toko dengan menggunakan kartu ini lalu mengembalikan barang tersebut dengan tunai dengan itu mereka menghasilkan sekitar 9.000 pound sterling atau sekitar 174.160.260 rupiah dan pada saat itu mereka tinggal di London namun kesenangan mereka berakhir ketika mereka ditangkap karena mengutil dan melakukan penipuan cek pada tanggal 30 April 1986 ketika mereka diinterogasi oleh polisi di London para penyelidik menemukan dokumen yang mengarahkan mereka pada kasus pembunuhan pasangan Haysom polisi kemudian menghubungi seorang penyelidik di Virginia yang kemudian terbang ke London untuk menginterogasi pasangan ini lebih lanjut tentang pembunuhan orang tua Elizabeth pada awalnya saat diinterogasi Elizabeth dan kekasihnya Yens sering saling menyalahkan satu sama lain sehingga tidak ada yang bisa memastikan 100% fakta-fakta yang ada dalam kasus ini namun tak butuh waktu lama Yens akhirnya mengakui pembunuhan terhadap pasangan Derek dan Nancy Haysom saat itu ia tidak didampingi pengacara dan kemudian mengaku bila ia diancam untuk melakukan itu Yens ditangkap dan didakwa dengan dua tuduhan pembunuhan Elizabeth Haysom juga akan didakwa dengan tuduhan yang sama tapi kemudian diubah menjadi tuduhan membantu pembunuhan sebelum kejadian pada tahun 1986 Yens membuat pengakuan atas kejahatan yang dia lakukan dia berkata ketika dia dan Elizabeth berada di Washington mereka berdua berbicara tentang ide untuk membunuh keluarga Haysom yang merupakan kedua orang tua Elizabeth lalu mereka berencana melakukan perjalanan ke Washington untuk dijadikan alibi mereka nantinya saat itu tepatnya tanggal 31 Maret 1985 Elizabeth ditinggal di Hotel Marriott Washington untuk memesan layanan kamar dan membeli tiket bioskop sedangkan Yens pergi ke rumah keluarga Haysom sendirian pada awalnya dia pergi ke sana hanya untuk berbicara karena dia tahu bila orang tua Elizabeth tidak menyetujui hubungannya dengan putri mereka sehingga dia benar-benar ingin menyelesaikan masalah dengan mereka tentang hubungannya yang menuju jenjang serius itu ketika tiba di sana Derek membukakan pintu dan mereka bertiga minum-minum di meja makan dan mendiskusikan masalah mereka namun ketika keluarga Haysom semakin mabuk suasana yang tadinya hangat berubah menjadi dingin terjadi perdebatan di antara mereka dan Derek mulai mengancam Yens akan mengeluarkannya dari universitas Yens segera berdiri dan bersiap pergi namun Derek membenturkan kepalanya ke dinding akibatnya Yens mendapatkan memar di kepala pada saat itu Yens tiba-tiba mengeluarkan pisaunya dan menyerang Derek Nancy berlari menyelamatkan suaminya sambil membawa pisau dapur untuk menyerang Yens sehingga Yens pada akhirnya juga menyerangnya setelah dia yakin mereka sudah meninggal dia segera membuang senjata pakaian dan peralatan makannya ke tempat sampah di ujung jalan dan kembali ke TKP dengan hanya mengenakan kaos kaki untuk menghilangkan sidik jarinya Yens kemudian kembali ke mobilnya dan berkendara kembali ke Washington DC Tim kuasa hukum Yens berjuang agar persidangan diadakan di Inggris atau di negara asalnya Jerman namun upaya mereka sia-sia satu hal yang berhasil mereka lakukan adalah menghapus hukuman mati Elizabeth Heysen mengaku bersalah atas dakuannya dan dia juga bersaksi melawan Yens dia mengklaim bahwa Yens adalah orang yang telah melakukan kejahatan tersebut dan dia telah terlibat dalam perencanaannya serta memberikan alibi kepada Yens untuk malam itu Yens mengaku tidak bersalah pada persidangannya mengklaim bahwa dia telah memberikan pengakuan palsu pada saat itu karena dia berpikir akan mendapatkan kekebalan diplomatik sejak persidangannya Yens mengatakan adanya kejanggalan seperti saat dia dipaksa untuk mengaku di London dan saat persidangannya Yens Toging dijatuhi dua kali hukuman penjara seumur hidup untuk kejahatannya dan menjalani hukumannya itu di pusat pemasyarakatan Buckingham di Delewine, Virginia Yens menerbitkan beberapa buku dan artikel selama di penjara pada tahun 1995 ia menulis Mortal Thoughts yang menggambarkannya sebagai autobiografi seorang pemuda yang dipenjara karena pembunuhan ganda yang tidak dilakukannya sedangkan Elizabeth Haysom dijatuhi hukuman 90 tahun penjara dengan detail 45 tahun untuk setiap pembunuhan dan harus dijalani secara berurutan dia memiliki tanggal pembebasan wajib pada tahun 2032 ketika dia akan berusia 68 tahun tetapi pada tanggal 25 November 2019 Elisabeth Haysom dan Jens Soling dibebaskan secara bersamaan dengan pembebasan bercarat mereka berdua kemudian dideportasi ke negara asalnya Elisabeth sekarang tinggal di Kanada dan Jens kembali ke Jerman kejahatan tetaplah kejahatan bagaimanapun motifnya semua perbuatan mereka hanya berujung dengan penyesalan semoga kalian bisa mengambil hikmahnya ya teman-teman kejahatan kejahatan Terima kasih.